Hai semuanya kembali lagi bersama channel update Stadion update hari ini datang dari Stadion Nasional Moradok Techo Kamboja yang menjadi venue utama untuk si game tahun 2023 tapi sebelum itu kami mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update Stadion Panitia penyelenggara SEA Games tahun 2023 mengumumkan bahwa progres pembangunan Stadion Moradok Techo sudah mencapai 95% dan diperkirakan akhir Mei sudah selesai untuk progres 60.000 single seed ditargetkan selesai pada pertengahan Mei 2021 yang saat ini masih terus dilakukan pemasangan pada tier 2 dan 3 untuk penanaman rumpu juga masih berproses dan kemungkinan satu bulan sudah rapat dan menghijau rumput sudah disesuaikan dengan iklim Kamboja dan mengikuti standar dari Viva progres lintasan atletik juga mengacu oleh Federasi Atletik Internasional dan juga masih menunggu material yang datang dari Cina dan Perancis pekerjaan lintasan atletik akan dimulai pada awal Mei 2021 pekerjaan juga dilakukan di sekitar stadion berupa pengaspalan jalan dan penataan kawasan selain itu mulai dilakukannya instalasi lighting dan sound system di dalam stadion stadion baru ini teratak di Corichang Far Penompen dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dari pusat kota di sekitar stadion juga dibangun fasilitas olahraga seperti venue tenis, badminton, aquatic center, dan wisma atlet kontraktor utama stadion ini yaitu China State Construction Engineering Corporation dengan menghabiskan biaya sekitar 160 juta dolar Amerika Serikat biaya yang didapat dari bantuan Cina dengan jumlah pekerja lebih dari 500 orang terdiri dari orang Cina dan dan Kamboja ada insinur sipil, mandor, dan pekerja konstruksi Nah sekian update stadion hari ini tentang stadion nasional Morodok Tejo, Kamboja terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya update stadion disini tempatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!